Pemerintah Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagusantoso mengatakan pesawat terbang dari Tanjung Lesung menuju Bandara Pondok Cabe. Sebelum jatuh, pesawat sempat hilang kontak pada pukul 13 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita mensampaikan kronologi singkat, telah terjadi keselakaan pesawat Indonesia Flying Club yang dari Pondok Cabe mengalami keselakaan di wilayah BD Serpong ini pada pukul 14.00 WIB. Oke, untuk kita sampaikan bahwa korban yang meninggal dunia ada tiga orang, dari pilot ke pilot termasuk engenernya. Sekarang tiga jenang-jenang tersebut dibawa ke resumen rumah sakit Kramat Jati Polri untuk melaksanakan identifikasi. Untuk sekarang kita serahkan kepada KNKT untuk melaksanakan identifikasi dengan kejadian keselakaan tersebut. Pak, jumlah korban apakah hanya tiga Pak? Jumlah korban apakah hanya tiga orang? Tujuan Pak? Jadi pesawat kemana Pak? Pak kamera Pak? Jumlah korban tiga orang yang ada dalam pesawat tersebut. Tiga orang? Pak, dugaan keselakaan ini apa Pak? Ya baik, masih dalam proses pendidikan dari KNKT. Nanti akan disampaikan juga. Pak Mirsa, lalu apa penyebab pesawat jenis Teknam P2006T bernomor PK IFP milik Indonesia Flying Club Kecelakaan? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Capi Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia. Selamat malam Pak Capi. Selamat malam. Salam sehat. Sehat selalu Pak. Pak Capi, sejauh ini bagaimana cara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan? Ya, jadi saya berikan gambaran umum terlebih dahulu ya. Bahwa penerbangan sipil di Indonesia itu berada di bawah pengelolaan National Aviation Authority. Otoritas Penerbangan Nasional dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yaitu Direkturat Jenderal Perhubungan Udara. Kalau terjadi kecelakaan, maka yang berbonang, yang mempunyai otorisasi untuk menyelidiki itu adalah KNKT, Komiti Nasional Keselamatan Transportasi. Sehingga kalau kita ingin mengetahui apa penyebab pasti dari kecelakaan penerbangan sipil di Indonesia, maka sumber yang layak dipercaya adalah KNKT. Dan KNKT tidak bisa memberikan dalam 1-2 hari menyimpulkan penyebab kecelakaan yang pasti, tidak mungkin. Karena dia membutuhkan, mengumpulkan terlebih dahulu data-data dan fakta yang ada, baru kemudian mereka bisa sampai kepada kesimpulan setelah didiskusikan pada para ekspertis, para ahli yang berkaitan dengan penerbangan. Jadi itu dulu harus bisa dimengerti. Nah, saya bukan pengamat ya, saya praktisi dan analis penerbangan. Jadi kalau saya memberikan penjelasan, maka itu adalah analisis yang sifatnya boleh dibilang dalam tanda petik spekulatif. Tetapi dengan background knowledge yang saya miliki. Jadi kalau ditanyakan kepada saya sekarang ini, apa sih penyebabnya? Nah, dari data-data sementara yang ada, yang bisa saya pelajari, maka penyebabnya adalah pesawat ini menghadapi kerusakan mesin, engine failure. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Itu karena ada berita bahwa pilot telah memberikan sinyal. Ada mayday, sinyal mayday, Pak. Iya, distress signal namanya. Nah, itu mengatakan, itu menyebutkan, itu merefleksikan bahwa pesawat atau pilot berhadapan dengan situasi emergency yang darurat sifatnya. Jadi dia mengatakan mayday. Pesawat dengan sejenis pesawat yang kecelakaan itu, emergency yang serius, emergency yang sampai klasifikasi mayday, itu biasanya adalah engine failure. Ya, mesinnya mati atau apapun. Tapi mesin tidak berfungsi. Nah, bagi pesawat, walaupun mesin tidak berfungsi, dia bisa melakukan pendaratan darurat. Tetapi sudut meluncurnya itu menjadi sangat curam, sangat sempit. Nah, disinilah tantangannya. Jadi, kalau melihat letak kejadian, maka dia sebenarnya sudah mengerahkan pesawatnya ke daerah yang terbuka, sehingga dia bisa melaksanakan emergency landing. Iya, berarti memang sudah ditargetkan ya, Pak, Taman ini ya, Pak, untuk menjadi emergency landing. Iya, itu. Kalau itu, itu pasti ya, dalam tanda petik, bisa dipastikan bahwa dia dengan keadaan distress, dia dengan keadaan tidak punya mesin, dia harus bisa mengarahkan pesawat ke daerah terbuka yang bisa dilakukan pendaratan darurat. Akan tetapi, tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan mesin yang tidak berfungsi, maka pesawat terbang itu sudut luncurnya sangat curam, sehingga sulit, tidak semudah melaksanakan normal landing. Jadi, dia melaksanakan emergency landing. Nah, kalau didengar lagi, ada berita-berita bahwa ketika itu hujan, gelap, dan lain sebagainya, mungkin itu yang menyebabkan sehingga dia tidak mencapai wilayah terbuka yang sudah dia pilihnya dari atas, sehingga dia nyangkut di pohon. Itu lebih kurang analisis saya. Baik, Pak, untuk pesawat jenis Teknam P2006T, ini buatan sekitar tahun 2006, berarti sebenarnya belum terlalu tua ya, Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang kecelakaan pesawat terbang, maka kecelakaan pesawat terbang itu dipastikan, ya dipastikan, tidak ada hubungannya dengan tua atau tidak tua. Dia hanya berhubungan dengan dia laik terbang atau tidak laik terbang. Kalau sebuah pesawat sudah terbang, berarti dia sudah memenuhi semua persyaratan pesawat yang bisa terbang. Di dalam dunia penerbangan, aturannya sangat jelas dan sangat ketat. Boleh dikatakan, dunia penerbangan yang teknologis sifatnya, itu sebenarnya mengantar masyarakat, mengantar orang-orang yang berada di itu kepada peradaban. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melakukan apapun tanpa referensi. Dia tidak bisa, teknisi tidak bisa merilis pesawatnya oke, nggak bisa. Sebelum dia melakukan item-item yang tercantum dalam manual, bahwa dia sudah pereksa semuanya bahwa pesawat itu bisa terbang. Jadi usia, ya mungkin ada faktor usia, tapi dia tidak menjadi faktor yang dominan. Pak Cappie, untuk pesawat latih seperti ini, apakah pemeriksaan itu setiap terbang atau ada berkala seperti kendaraan umum, seperti bus atau angkutan berat, Pak? Ya boleh, boleh dibandingkan dengan bus atau kendaraan umum atau apapun. Tetapi kalau kita melihat realita, ya realita, kalau kita beli mobil kan kita ada manual yang diberikan. Dan biasanya habit kita, kita tidak pernah baca itu. Manual itu tetap dalam plastik, nanti setelah mobil itu mau dijual lagi, kita kasih tahu, ini masih ada loh manualnya. Betul, betul, Pak. Nah, di penerbangan tidak bisa begitu. Di penerbangan, pilot atau teknisi sebelum dia ujian dapat 100 untuk manualnya, dia tidak boleh ke pesawatnya, dia harus disimulator, dia harus menghapal, dan sebagainya. Jadi dia terikat sekali pada manual dan checklist dan standard procedures namanya. Dalam penerbangan, paling tidak ada dua prosedur yang harus dikuasai oleh penerbang, yaitu normal procedures dan emergency procedures. Dalam keadaan normal, dia harus melakukan semua operasi penerbangan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi emergency, dia harus melakukan emergency procedures sesuai dengan checklist, sesuai dengan manual, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam manual pesawat itu, bahwa kalau terjadi kecelakaan, kalau terjadi kerusakan mesin harus dikerjakan begini, kerusakan ini harus dikerjakan begitu, dan pilot itu harus menguasai itu. Itu sebabnya pilot setiap 6 bulan dia harus diupdate namanya, license-nya ya, railway-nya, SIM-nya. Dia harus cek kesehatan, dia harus cek skill sebagai penerbang, dan sebagainya. Pesawat pun begitu, pesawat itu ada logbook-nya, dia sekian jam harus di cek, dan lain sebagainya. Nah Pak Capi, nanti untuk investigasi KNKT, apa saja poin-poin penting yang harus diperiksa oleh KNKT untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebab kecelakaan ini? KNKT memiliki standar kerja untuk investigasi. Minimal, mereka akan menelusuri pilotnya nih, jam terbangnya berapa nih, masih valid apa enggak nih, dan sebagainya. Pesawat begitu juga, akan dilihat di logbook-nya, pesawat ini kapan nih rusaknya terakhir. Rusak terakhir tuh rusak apanya, udah dibenerin atau belum. Itu pasti pelacakan pertama seperti itu, ya. Itu sebabnya maka investigasi itu memakan waktu yang cukup panjang. Jadi tidak bisa gagabah dia mengatakan, ah ini karena mesinnya mati, pilotnya salah, nyangkut di pohon. Tidak bisa begitu, dia harus mempunyai data-data dan fakta yang disusun bersama dan kemudian di cross-check. Misalnya tentang engine pun, mereka harus meng-cross-check pada engineers, pada ahli teknik mesin yang biasa melakukan kerawatan di pesawat itu, apakah benar pesawat ini begini, 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 sesuai dengan yang ada di logbook misalnya. Dan itu standar kerja itu sangat baku dan sangat standar bagi para investigator kecelakaan pesawat terbang. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Capi Hakim telah berbagi informasi bersama kami di AN Newsroom. Selamat malam, sehat selalu Pak Capi.